5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama dengan Kak Citra Kita belajar di tematik kelas 4 Nah hari ini kita belajar tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 3 Ayo cintai lingkungan pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita semangat untuk belajar Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan Nah kita harus mencintai lingkungan kita adik-adik Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan Nah sekarang ada bacaannya adik-adik berjudul pergi ke pasar Wah ini Udin, Beni, Lani kenapa menutup hidung ya Mari kita simak ya bacaannya bersama-sama Pulang sekolah Udin, Dayu, ternyata Dayu ya bukan Lani Dan Beni berkunjung ke pasar Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya Hari itu pasar terlihat rame Mereka masuk ke dalam dan mencari penjual sapu ijuk Tak beberapa lama Udin menutup hidungnya Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berserakan di pasar Dayu dan Beni juga ikut menutup hidung mereka Untungnya penjual ijuk segera terlihat Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk Beni, ayo kita segera pergi dari sini Aku sudah tidak tahan dengan baunya Bisik Udin Iya Udin, ayo kita pergi Sahut Beni Mengapa ya baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Dayu adik-adik Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah Yang tidak dibuang di tempatnya Sehingga baunya busuk Aku khawatir pembeli bisa sakit Wah kalau seperti ini terus Bisa-bisa nanti terjadi banjir Karena aliran air tidak lancar Keluh Udin Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya Jawab Beni Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan Hari itu Dayu, Beni, dan Udin mendapatkan pengalaman yang berharga Nah ini tadi adik-adik bacaan Yang kita tahu bahwa pasar yang dikunjungi Dayu, Beni, dan Udin ini Bau dan kotor Penuh sampah Nah adik-adik apakah kalian pernah pergi ke pasar dan pasarnya itu kotor? Nah adik-adik kalau pasar kotor itu berbahaya loh adik-adik Kita bisa saja terkena penyakit Lalu bisa saja terjadi banjir Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama adik-adik Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar tadi? Ya yang terjadi lingkungan pasar sangat kotor dan berbau Lalu, mengapa pasar sangat bau adik-adik? Ya karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya Sehingga membusuk dan menimbulkan bau Lalu pertanyaan yang ketiga Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya pasti berakibat ya bagi lingkungan, lalu apa akibatnya adik-adik? Ya lingkungan pasar menjadi kotor, kurang sehat, dan berbau tidak sedap Pertanyaan berikutnya adik-adik Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar adik-adik? Nah orang-orang di pasar akan apa? Mendapatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan terutama baunya yang tidak sedap adik-adik Apalagi kalau sampah bertumpuk itu adik-adik akan banyak lalat Nah lalat itu kalau hingga di sampah, lalu hingga di misalnya nih Di makanan yang dijual di pasar Otomatis bisa membuat orang sakit perut adik-adik Pertanyaan selanjutnya Menurutmu apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Nah kalau kita ke pasar itu kita mempunyai hak untuk nyaman berbelanja di pasar Nah tadi kan kotor ya adik-adik ya Jadi Hak Dayu, Beni, dan Udin itu terganggu Karena haknya itu untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih Tapi kenyataannya pasarnya malah kotor dan berbau Hak apa yang tidak didapat oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika di pasar adik-adik? Ya hak akan lingkungan yang sehat dan bersih Mereka tidak mendapatkan itu karena pasarnya sangat kotor Menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan itu sudah mengambil hak orang lain adik-adik? Tentunya sudah ya Karena dengan membuang sampah secara sembarangan Itu mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat Jadi mereka sudah mengambil hak orang lain Pertanyaan berikutnya adik-adik Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Tentunya kalau membuang sampah di pasar ya kita membuangnya di tempat yang telah disediakan Atau di tempat sampah yang ada di pasar adik-adik Bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah adik-adik? Nah sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya Dan apabila kita melihat sampah berserakan Segeralah kita membersihkannya Adik-adik setiap orang itu berhak loh Mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman Ketika kita membuang sampah sembarangan Itu berarti kita sudah mengambil hak orang lain Dan itu tidak boleh adik-adik Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Kita bisa berikan empat contohnya adik-adik Nah disini Kak Cita ada beberapa contoh Cara menjaga lingkungan Yang pertama membuang sampah pada tempatnya Menanam pohon di sekitar rumah Membersihkan halaman rumah setiap hari Membersihkan bak mandi Seminggu dua kali adik-adik Membersihkan selokan dari sampah Memberikan perlakuan khusus kepada limba Seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang Agar tidak mencemari lingkungan Menggunakan barang-barang hasil industri Yang ramah lingkungan Ini tadi beberapa contoh Cara kita menjaga lingkungan kita Amatilah montase berikut ini Apa itu montase adik-adik? Ini kok terdiri dari beberapa gambar ya Apa ya itu montase? Nah kita pelajari bersama Karya montase itu dihasilkan Dari gabungan beberapa gambar Yang sudah jadi Nah gambar-gambar tersebut Dipadukan hingga menghasilkan Satu gambar baru Biasanya gambar ini Diambil dari majalah Atau koran bekas Lalu cara membuatnya bagaimana Kak Citra? Nah disini ada cara membuat montase adik-adik Alat yang perlu kalian siapkan adalah gunting Bahannya tentu majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase Kertas HVS atau karton Dan lem adik-adik Langkah-langkahnya Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase Misalkan badan dan kepala yang berbeda mungkin Guntinglah gambar tersebut Yang dirasakan sudah cocok Lalu tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan Dengan menggunakan lem Nah hasil montase kalian bisa Kalian nikmati adik-adik Bisa selesai adik-adik Jadi kalau misalnya disini gambarnya tentang taman Kamu harus mencari gambar pohon Gambar orang Mungkin gambar kupu-kupu dan bunga Lalu gambar awan dan lain sebagainya Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya